Yang saya hormati, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamugubono ke-10, beliau sedang men-transfer knowledge tentang filosofi tadi yang beliau sampaikan dalam sambutan ini, saya minta dituliskan terkait dengan sustainable development. Terima kasih, Pak Sultan. Yang kami hormati, Excellency UN Resident Coordinator Indonesia, Ibu Valerie Julian, yang kami hormati, Pimpinan Kementerian Lembaga dan Lembaga Mitra Pembangunan, yang kami hormati, Gubernur, Bupati, Wali Kota, beserta seluruh jajarannya atau yang mewakili, yang kami banggakan, para penerima SDGs Action Award, para pembicara, moderator, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Hadirin yang saya muliakan. Saat ini, kita, saya kira hampir seluruh negara bangsa di dunia, sedang menghadapi tantangan yang cukup besar. Pada puncak SDG Summit, yang merupakan bagian dari sidang umum persikatan bangsa-bangsa pada September 2023, lalu di New York, Sekretaris General PBB, Antonio Guterres, menyampaikan, bahwa dari seluruh target global tujuan pembangunan, berkelanjutan Sustainable Development Goals, hanya 15% saja yang tercapai. Data untuk kawasan Asia Pasifik menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. hanya 14,4% yang mencapai target. Karena itu dibutuhkan 42 tahun lagi untuk mencapai SDGs, bila tidak ada akselerasi atau inovasi untuk mempercepatnya. Meskipun situasi global dan regional begitu, namun capaian SDGs Indonesia Alhamdulillah lebih baik. Capaian indikator SDGs Indonesia mencapai 62% dari total target yang dapat dievaluasi. Maka Indonesia dianggap paling progresif dalam pencapaian SDGs pada kategori negara dengan pendapatan menengah atas. Tentu, masih banyak tantangan di sejumlah wilayah kita, baik dari sisi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola dalam situasi yang bergerak dinamis ini. Kita sama-sama pahami bahwa hari ini kita di seluruh dunia menghadapi triple planetary crisis. Ancaman perubahan iklim, peningkatan polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Ancaman perubahan iklim memberikan dampak terhadap kerangkaan air serta penurunan produktivitas pertanian. Di Indonesia, kita mengalami penurunan curah hujan tahunan sekitar 1 hingga 4 persen pada tahun 2020 hingga 2034. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap kejadian, kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, dan bahkan bisa memicu konflik kebutuhan air. Produksi padi juga berpotensi mengalami penurunan, pergeseran musim, dan puncak hujan menyebabkan metode tanam akan berubah dan tentu akan mempengaruhi produksi. Ketahanan pangan, energi, dan air saling terkait satu dengan yang lain yang saat ini dikenal dengan the nexus of food, energy, and water. Ketersediaan air sangat penting untuk pertanian. Demikian pula dengan energi yang tidak hanya dibutuhkan untuk menggerakkan sistem irigasi, tapi juga untuk mengolah hasil panen, memproses makanan, hingga berbagai peralatan smart and precision farming yang saat ini diharapkan dapat membantu peningkatan produktivitas pertanian modern agar hemat air. sektor pertanian maupun energi juga bergantung pada sumber daya air tidak hanya menciptakan lingkungan ketergantungan namun juga potensi konflik. Kondisi ketahanan pangan di Indonesia dapat dilihat dari tingkat konsumsi pangan rumah tangga. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 10,21%. Peningkatan ini terjadi pada penduduk dengan pengeluaran 40% terbawah terutama pada kelompok rentan seperti lansia penduduk dengan disabilitas dan anak-anak. Sedangkan angka prevalensi stunting menurun secara konstan dalam kurun waktu 10 tahun. Tahun 2022 prevalensi stunting balita mencapai 21,6% namun tren ini belum memenuhi target sebesar 18,4%. Ketahanan air dicapai melalui peningkatan pasokan air di hilir dengan menjaga dan meningkatkan luas tutupan hutan kawasan konservasi, hutan lindung, hutan produksi, dan areal penggunaan lain. Pada tahun 2021, tutupan hutan Indonesia mencapai 50,8% atau sekitar 95,3 juta hektare. upaya konservasi sumber daya air melalui tutupan hutan ini dilengkapi dengan pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang hingga tahun 2024 dipargetkan sebanyak 58 waduk multiguna serta 500.000 hektare jaringan irigasi baru untuk mendukung peningkatan penyediaan listrik dan sekaligus ketahanan pangan. Alhamdulillah kemarin dalam rangka acara ini telah ditanam 1050 pohon dan saya tidak tahu persis bagaimana cara menghitung sumbangan kontribusi terhadap pencegahan emisi gas karbon CO2 tetapi setidaknya satu pohon itu kira-kira bisa 3,5 ton tergantung luas dari apa namanya daun saya bukan dari IPB tapi ITB karena yang banyak di depan saya IPB dapat rektor IPB tadi yang lebih akhli untuk menghitung ini jadi mudah-mudahan kebiasaan untuk menanam pohon itu bisa kita lakukan dengan baik karena sekarang juga saya temukan di beberapa negara mereka sering menuliskan berapa karbon print misalnya di baju di sepatu sehingga ada kesadaran jadi kira-kira kalau baju itu antara 26 sampai 28 kilo karbon CO2 ekvivalent mudah-mudahan kebiasaan itu ada dan biasanya Jokya bisa menjadi pioneer dan itu hanya dituliskan di setiap helai pakaian Indonesia juga masih dihadapkan pada ketergantungan yang tinggi pada energi posil bangsa energi baru dan terbarukan kita dan pasokan pasokan energi primer terus meningkat hingga 12,3% pada tahun 2022 tapi ini jauh dari target akhir RBJMN tahun depan yang diperkirakan atau harus ditetapkan sekitar 23% pemerintah tentu akan terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan serta mengoptimalkan gas bumi untuk mendukung pembangunan industrialisasi kita ke depan gas bumi dikenal sebagai energi yang memiliki efisiensi pembakaran yang baik ramah lingkungan dan lebih murah apabila dibandingkan dengan energi fosil karena itu pembangunan infrastruktur gas bumi terus ditingkatkan salah satunya melalui pembangunan jaringan gas kota agar masyarakat memiliki akses terhadap energi yang lebih bersih transformasi sistem pangan konservasi sumber daya air dan transisi energi perlu terus diiringi oleh upaya untuk memperluas kesempatan kerja hijau penguasaan teknologi hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca berbagai strategi transformasi memerlukan kolaborasi dan energi seluruh pihak untuk mempercepat pencapaian target-target agenda 2030 dalam kurun waktu tinggal 7 tahun dan 2 bulan lagi dan tentunya dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 sebagai koordinator pelaksana SDGs Indonesia kami sangat menghargai upaya bersama baik dari pemerintah dan non-pemerintah dalam mencapai SDGs tentu kami akan terus mendokumentasikan mendesiminasi mendorong praktek-praktek baik untuk seluruh masyarakat Indonesia dan akhirnya masyarakat dunia karena itu penghargaan kepada berbagai pihak yang telah menunjukkan kinerja dan contoh terbaik melalui Indonesia SDGs yang diumumkan dalam baru saja mudah-mudahan memicu kita semua saya berharap melalui konferensi ini kita dapat menegukan kembali komitmen pencapaian SDGs dengan peran aktif dan kolaborasi seluruh pihak sesuai tema mari kita jaga air dan bumi dan menggunakan energi dengan bijak sebagai warisan untuk generasi mendatang pada kesempatan yang baik ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan konferensi SDGs tahun 2023 dibuka dan sekaligus meluncurkan metadata indikator SDGs SDGs ke-2 tahun 2023 peta jalan SDGs Indonesia tahun 2023 2030 serta laporan pencapaian SDGs Indonesia tahun 2023 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santu Santu Terima kasih Terima kasih